Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel channel company Kali ini ada servisan HP Mito A79 Atau biasa dikenal dengan Mito Y1 Untuk Mito Y1 Ada yang RAM 1GB Ada juga yang RAM 500MB Ada 2 versi Coba kita lihat Tipenya di belakang baterai Disitu tertera tipe Mito A79 HP ini Kata usernya kondisinya Hanya loading sampai logo saja Tidak mau sampai ke menu Itu berarti HPnya potlob Untuk memastikan Coba saya hidupkan HPnya Dan saya tunggu sebentar Apakah memang benar-benar potlob Atau bisa sampai ke menu Kita tunggu sebentar Setelah menunggu beberapa menit Saya pastikan HP ini dalam kondisi potlob Oke untuk caranya Silahkan simak video ini Kita buka folder tempat kita Menyimpan firmwarenya Kita ekstrak SP Flash Tool Versi 5.18 Setelah kita ekstrak Kita coba buka Kemudian kita ekstrak Kita ekstrak juga Untuk firmware Mito A79 Sekarang saya akan coba dulu Memakai yang Firmware RAM 1GB Bila nanti ini gagal Kita coba lagi Kita coba lagi Pakai yang Firmware RAM 500 MB Oke kita ekstrak Jika kalian suka dengan video ini Silahkan like dan subscribe Karena dengan like dan subscribe Berarti kalian telah mendukung channel ini Agar terus berkembang Kemudian kita buka Flash Tool Kemudian Kita klik Scatternya Arahkan ke Firmware yang telah tadi kita ekstrak Kita klik Scatternya Klik Open Di sini akan Dimuat oleh Flash Tool Dan jangan lupa Cek untuk Preloader Agar Nanti Jika firmware Tidak sesuai HP Tidak Matut Sekarang Coba kita Matikan HP Bisa langsung Kita cabut Baterainya Kemudian Pasang kembali Kemudian kita klik Download pada Flash Tool Sambil menekan tombol Volume atas Kita tancapkan Kabel Maka akan Ada notifikasi Mirah Di Flash Tool Jika ada Terjadi error Seperti ini Itu berarti Ada kemungkinan Firmware Tidak cocok Oke Karena tadi Kita memakai Yang Filmware Mito A79 Yang RAM 1 GB Kita coba Ekstrak lagi Untuk Yang RAM 500 MB Kita ekstrak Kemudian Kita buka Lagi Worder Yang telah Kita ekstrak Tadi Di dalamnya Masih ada File RAR Kita ekstrak Lagi Kemudian Kita buka Lagi Flash Tool Masukkan Fill Scatter Arahkan Ke Folder Filmware Yang telah Tadi Kita ekstrak Dan uncek Untuk Preloadernya Klik Download Kemudian Sambil Menekan Tombol Volume Atas Kita tancapkan Kabel Ke HP Dan Pastikan Kalian Sudah Menginstall Driver Mediatek Secara Benar Tidak Ada Notifikasi Merah Kemudian Kuning Berjalan Itu Tandanya Flashing Sedang Berjalan Untuk Waktu Ini Kurang Lebih 30 Menit Jadi Ini Sudah Saya Percepat Kalau Tidak Dan Tidak F distintos Tidak Tidak ya setelah selesai akan ada notifikasi cintang dengan tanda hijau kemudian kita coba lepaskan kabelnya dan coba kita hidupkan HPnya tunggu saja karena memang puting setelah dilakukan flashing itu agak lama ya sampai ke selamat datang disini kita disuruh masukkan wifi ataupun kalian bisa memakai kartu SIM berikutnya ya disini kita disuruh memasukkan akun Google yang sebelumnya telah disinkronkan ke handphone ini ini berarti kita perlu melakukan bebas untuk caranya bisa saya buatkan untuk video berikutnya yang disini saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati